Aku melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan Ya itu kan beraget sekolah minggu ya Itu masa lalu Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Rizans Channel Dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Di video kali ini saya masih akan memberikan tanggapan Yang jelas masih mengenai seputar mualaf-mualaf dungu Yang sering dielolukan di channel-channel Islam Kenapa saya mengatakan bahwa mereka adalah mualaf-mualaf yang dungu Mari langsung aja kita simak videonya Ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini Kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan Terus saya katakan, ya iya Yesus itu menyembuhkan orang sakit Mengubah air menjadi anggur Terus habis itu membangkitkan Yohanes Membangkitkan orang mati Padahal sudah 3 hari dikuburkan Terus dibangkitkan Orang buta Orang buta Orang kusta Banyak kan mengusir roh-roh jahat yang ada di badi-badi Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu Bahkan PSK pun juga dimaafkan Ya, betul Jadi, laku melipat-gandakan yang 5 roti dan 2 Teman-teman, jujur saja Waktu saya melihat kedua ukti mualaf ini Ngobrol dengan percaya dirinya Membahas Alkitab Sambil tertawa-tertawa Saya jadi terinspirasi Untuk menemukan sebuah pepatah baru Teman-teman Teman-teman pasti sudah tahu kan Ada pepatah yang mengatakan Tertawa di atas penderitaan orang lain Nah, ketika saya melihat kedua mualaf ini Ngobrolin tentang Alkitab Sambil tertawa-tertawa Saya terinspirasi untuk membuat pepatah baru Yaitu tertawa di atas kedunguan diri sendiri Kenapa saya membuat pepatah ini? Karena tadi kita melihat Kedua ukti mualaf ini So-soan ngobrolin tentang Alkitab Sambil ketawa-ketawa Tetapi teman-teman Yang dibahas kebanyakan semuanya salah Oke teman-teman Langsung aja kita akan meluruskan Kedunguan kedua ukti mualaf ini Yang pertama teman-teman Ukti mualaf yang satu Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah membangkitkan Yohanes Ini sudah jelas salah total Karena Yohanes tidak pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Tetapi syukurlah ya Karena ukti mualaf yang satunya Langsung meluruskan pernyataan dari temannya ini Dimana dia langsung mengatakan bahwa Lazarus yang dibangkitkan Dari kematian Bukan Yohanes Yang kedua ukti mualaf ini masih melanjutkan Kesalahan dan kedunguannya Dimana ia menyebutkan bahwa Lazarus sudah dikuburkan selama 3 hari Sebelum dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Teman-teman benarkah bahwa Lazarus sudah dikuburkan selama 3 hari Sebelum dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Mari kita cek langsung ayatnya teman-teman Yohanes pasal 11 ayat 17 Maka ketika Yesus tiba Didapatinya Lazarus setelah 4 hari Berbaring di dalam kubur Jadi yang benar bukan 3 hari ya teman-teman Melainkan 4 hari Tapi disini kita bisa melihat ya Bahwa inilah kehebatan Tuhan Yesus Dimana ia bisa membangkitkan orang mati Yang ketiga teman-teman Ukti mualaf ini lagi-lagi menunjukkan kedunguannya Dengan sangat percaya diri dan totalitas Dimana ia mengatakan bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di babi-babi Padahal yang benar Seperti yang tercatat di dalam Markus pasal 5 ayat 1-20 Itu adalah dimana Yesus mengusir roh jahat Dari orang gerasa Jadi ini sudah kebalik ya ukti Karena yang diusir itu roh jahat yang merasuki tubuh orang gerasa Bukan yang merasuki babi-babi Tetapi lagi-lagi kita bisa melihat ya disini teman-teman Kehebatan Tuhan Yesus Bahwa dia bukan hanya membangkitkan Lazarus dari kematiannya Tetapi bahkan dia juga bisa mengusir roh-roh jahat Bahkan roh-roh jahat pun tunduk atas perintah Tuhan Yesus Dan yang keempat Ukti mualaf ini juga menyebutkan bahwa Yesus mengampuni dosa seorang PSK Hal ini juga tidak tepat Karena Alkitab tidak pernah mencatat orang yang dimaksud oleh Ukti mualaf ini bahwa ia adalah seorang PSK Faktanya adalah bahwa ia adalah seorang wanita Yang diduga oleh orang-orang farisi melakukan perbuatan zina Jadi jangan dilabeli sebagai PSK dong Ukti Karena memang ajaran Yahudi itu sangat ketat teman-teman Jangankan Yahudi Di dalam Islam saja orang yang pacaran sekalipun Bahkan bisa disebut jinah loh Jadi yang melakukan jinah itu bukan hanya orang-orang yang berprofesi sebagai PSK Masa Ukti ini seorang wanita tega melabeli seorang wanita yang lain dengan sebutan PSK Gak boleh gitu dong Ukti Sesama wanita jangan saling merendahkan ya Gak boleh Gak baik begitu Tapi lagi-lagi teman-teman Dari sini kita bisa mendapatkan suatu pelajaran berharga Wah kok Yesus bisa mengampuni dosa ya Ya bisa dong Kan dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia Karena sekalipun ia sudah berinkarnasi menjadi manusia 100% Tetapi dia juga tetap memiliki natur Allah 100% Makanya Yesus berkuasa untuk melakukan semua hal yang disebutkan oleh kedua Ukti ini Yaitu membangkitkan orang dari kematian Bahkan juga mengusir roh jahat Dan juga mengampuni dosa manusia Termasuk dosa kedunguan kedua Ukti-Ukti Mualaf ini Yang sosokan bahasa Alkitab sambil tertawa Tapi ternyata salah semua teman-teman Tapi jangan khawatir Dosa kedunguan kedua Ukti Mualaf ini masih bisa diampuni oleh Tuhan Yesus Asalkan kedua Ukti Mualaf ini mau mengakui dosa-dosa Ukti Dan minta ampun sama Tuhan Yesus dan bertobat Maka Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kedua Ukti Mualaf ini Oke teman-teman mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini Dan semoga jadi pelajaran juga bagi teman-teman muslim dan muslimah Lain kali kalau memenjelekan Alkitab orang Kristen Sebaiknya skenarionya disetting dulu baik-baik Dan materinya juga dikuasai dengan baik Supaya tidak jadi bumerang Dan ujung-ujungnya justru mempermalukan dan juga mempertontonkan kedunguan diri sendiri Salam kritis Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton